Intro Oke, masih dengan Profesor Kartus Tak berjasa, tapi jenius Ya, nuklir submarine atau kapal selam nuklir Taukah Anda? Dari tiga triad nuklir atau sistem utama peluncuran nuklir Diketahui, sistem SLBM atau Submarine Launched Ballistic Missile Diketahui merupakan mekanisme peluncuran nuklir yang paling mematikan Bagaimana tidak? Jika sistem peluncuran ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile Dan sistem bomber nuklir dapat diantisipasi melalui sistem radar elektromagnetik canggih Karena beroperasi di permukaan Hal yang serupa tidak berlaku untuk kapal selam nuklir Karena kapal selam nuklir hanya dapat dideteksi dengan sonar yang memiliki jangkauan pendek Kemunculan kapal selam nuklir yang sangat tiba-tiba di zona pertahanan musuh Bisa sangat mematikan Keandalan, kapabilitas, dan fleksibilitas adalah faktor utama Mengapa setiap negara maju wajib memiliki armada kapal selam nuklir Seperti halnya Amerika Serikat atau Rusia Bahkan diketahui, standar terbaru kapal selam-kapal selam nuklir milik Amerika Serikat Yang diproduksi di atas tahun 2022 Wajib memiliki ketahanan dan harus mampu beroperasi selama 36 tahun non-stop di dalam air Taukah Anda? Hal ini sebenarnya sangat memungkinkan Karena setiap kapal selam nuklir ditenagai oleh reaktor nuklir Atau umumnya reaktor PWR Melalui suplai daya dari pereaksian visi bahan bakar uranium dalam reaktor nuklir Setiap kapal selam nuklir memungkinkan untuk beroperasi bertahun-tahun Diketahui, setiap kali isi ulang satu set bahan bakar uranium reaktor PWR Kapal selam nuklir diketahui dapat bertahan hingga 4-5 tahun Artinya, jika kapal selam nuklir terus beroperasi dalam 36 tahun Kapal selam tersebut wajib memiliki cadangan 6-7 set bahan bakar uranium Iya, kapal selam nuklir berharga super mahal Bahkan, bisa 10 kali lipat harga kapal selam diesel atau listrik Contoh, kapal selam nuklir kelas Virginia milik Amerika Serikat Yang dibanderol dengan harga 2 miliar dolar Amerika Serikat Atau sekitar 30 triliun rupiah Besarnya, harga produksi kapal selam nuklir disebabkan oleh Banyaknya komponen-komponen langka dan mahal Karena, setiap kapal selam nuklir dibangun dengan teknologi super tinggi Dari paduan, logam-logam langkah yang sangat kokoh Bagaimana tidak? Karena, setiap kapal selam nuklir yang ditugaskan Nantinya, akan berada di kedalaman samudera Hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Mereka umumnya, membawa misil-misil balistik nuklir Dan ditempatkan di area-area antah berantah Area strategis dekat teritori musuh Menunggu perintah asmi Seandainya sewaktu-waktu perang nuklir akan terjadi Karena mereka yang akan menjadi garda terdepan serangan nuklir Bahkan diketahui, kapal selam Rusia kelas Bore Ya, proyek 555 Pernah beroperasi di kedalaman Selat Bering, Alaska Hingga 4 tahun lamanya Tanpa sekalipun kembali ke daratan Umumnya, kapal selam nuklir Diawaki oleh 150 hingga 250 personel Karena itulah, ukuran kapal selam nuklir umumnya jauh lebih besar Karena tentunya, perangkat dan sistem operasional Yang dimiliki jauh lebih kompleks Seperti halnya, kapal selam pada umumnya Yang memiliki tanki udara atau balas tank Untuk menyelam dan mengabung Kapal selam nuklir juga memilikinya Dimana jika kapal selam akan ke permukaan Tanki udara tersebut akan dikosongkan Dan jika kapal selam akan menyelam Tanki udara akan diisi oleh air atau beban Dan untuk semua sistem yang beroperasi pada kapal selam nuklir Mayoritas disuplai oleh listrik yang diproduksi oleh generator Dimana generator-generator tersebut ditenagai oleh uap Yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Kapal selam nuklir, mayoritas menggunakan reaktor PWR Atau pressure water reactor Atau reaktor air bertekanan Bentuk becana reaktor ini tertutup Seperti tabung Dimana pada inti reaktor PWR Bahan bakar umumnya Yaitu uranium mox Akan dimasukkan dalam becana Yang selanjutnya diisi air Air-air berfungsi untuk menghambat laju neutron Dan sebagai pendingin reaktor Ketika reaktor nuklir diaktifkan Neutron akan dipombardirkan ke bahan bakar uranium Pombardiran akan membelah inti atom uranium Hingga menciptakan panas reaksi visi berantai Ya, panas-panas reaksian visi Yang bersuhu lebih dari 1000 derajat celcius inilah Yang akan ditransfer ke tanki exchanger heat Atau tanki penukar uap Guna mendidihkan air dan menghasilkan uap-uap Uap tersebutlah yang nantinya akan digunakan Untuk memutar generator dan menghasilkan listrik Ruang reaktor nuklir dirancang khusus Agar gedap radiasi Hingga tidak membahayakan para awak Ya, selain ruang kendali Dapur umum Ruang peluncuran SLBM Atau rudal balistik Ruang torpedo Sistem sonar Dan lain-lain Kapal selam nuklir juga memiliki teknologi mandiri Untuk mengontrol atmosfer Produksi oksigen Membuang CO2 Dan menyuling air minum Dan lain-lain Ya, seperti yang kita tahu Hal yang paling penting Dalam kapal selam nuklir adalah oksigen Diketahui Setiap kapal selam nuklir Dilengkapi dengan teknologi elektrolisis canggih Yang dapat mengekstrasi air menjadi oksigen Dengan proses pemecahan molekul Seperti yang kita tahu Air merupakan H2O Atau dihidrogen monoksida Yang artinya Dalam senyawa air Terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen Proses elektrolisis Akan memecah molekul tersebut Menggunakan arus listrik katoda Dimana arus pada katoda Akan menangkap 2 elektron Dan kemudian Memisahkan hidrogen dan oksigen Oksigen-oksigen tersebutlah Yang akan disimpan dan digunakan Untuk aktivitas di dalam kapal Sementara Untuk CO2 yang merupakan gas beracun Dapat dihilangkan Menggunakan natrium hidroksida Dan kalium hidroksida Yang berada Pada perangkat yang disebut dengan Scrubber Scrubber tersebutlah Yang nantinya akan menangkap CO2 Dan kemudian Difiltrasi Hingga terperangkap Pada natrium hidroksida Sementara untuk menghasilkan Air tawar Perangkat destilasi canggih Juga ada Untuk menyuling air asin Menjadi air minum steril Pada umumnya Kapal selam nuklir Juga dibangun dengan sistem siluman Meski hal yang paling sulit Untuk menyempurnakan mode siluman Kapal selam nuklir Adalah Produksi termal atau panas Yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Tapi Meski super canggih Setiap kesalahan Prosedur kecil Pada pengoperasian kapal selam nuklir Dapat berakibat fatal Diketahui Banyak tragedi-tragedi Kebocoran reaktor Yang berdampak mematikan Pada operator kapal selam nuklir Ya Dan berikut Informasi singkat dari Profesor Kardus Tentang mekanisme super Kapal selam nuklir Profesor Kardus Dari galangan kapal selam nuklir Amerika Serikat Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton